Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi sama aku Jessica Untuk video kali ini Sesuai dengan judulnya Ini adalah video Swatches and Review dari Matte Clay Skin Clarifying Foundation The Body Shop Produknya kayak gini ya guys Jadi ini aku beli Di The Body Shop Yang ada di salah satu mall di Jogja Harganya Rp169.000 Dan Ini ukurannya itu 30ml segini Rp169.000 Yang menurut aku lumayan murah Untuk sebuah foundation Dari The Body Shop Terus ini adalah Matte Clay Skin Clarifying Foundation Jadi dari namanya Misa kita ketahui Dia memberikan finish yang matte Terus juga dia ini Mengandung fitri Jadi cocok untuk yang temen-temen Yang mungkin kulitnya berjerawat kayak aku Terus Kalau aku Aku pakai yang Shade Sagano Bambu 023 Warnanya untuk yang penyaku ini Coklat But agak pink undertone gitu Nah untuk review dan swatchesnya Bakalan kita lihat Setelah ini So guys Jadi ini aku udah bare face Aku cuma pakai alis Terus aku udah pakai skincare Dan juga aku pakai ini Baby Lips dari Maybelline Jadi sekarang aku akan pakai primer dulu Yang pertama aku akan pakai primer Dari Maybelline Baby Skin Aku akan ambil sedikit Ambil sedikit Kemudian aku aplikasikan di wajahku Ini sedikit aja dia udah bisa ke seluruh wajah gitu Jadi jangan banyak-banyak Sekarang aku akan pakai foundationnya Yang aku bilang tadi Aku akan ambil sedikit Di tangan aku Sedikit aja Dan banyak-banyak Karena Kita mau lihat layer pertamanya itu Kayak gimana Coveragenya Kemudian Aku taruh di Berapa Posisi Oke Ini kedikitan Aku akan tambah lagi Taruh di Kayak dikasih Spot-spot gitu aja Terus ini tuh Foundationnya cepet banget Keringin Kalau udah kena kulit Makanya kalian Kalau udah Ngasihin ke kulit Jangan lupa Nanti harus segera Di-blend Nah untuk blendnya ini Aku pakai Cushion puff aja Karena aku gak ada Kuas yang khusus untuk Foundation Dan juga gak ada Beauty blender Makanya aku pakai Cushion puff aja Ini aku blend Oke guys Jadi ini adalah Hasil dari layer yang pertama Bisa kalian lihat sendiri Dia emang Rada bikin Agak Berwarna Di kulit aku Cuman dia gak Terlalu Coverage Untuk yang Cerah-cerah aku Sekarang aku Bakalan Coba Untuk Tambahin lagi Di spot-spot Yang bermasalah Di kulit aku Aku tambahin Di sini Terus juga Aku tambahin Di sini Aku juga tambahin Di atas ini Oke guys Ini adalah hasil Setelah aku Namain sedikit Di spot-spot tertentu Kalian bisa Lihat Ini masih ada Bekas-bekas Di rawatnya Gak kecover Tapi Menurut aku Untuk foundation Ini Udah lumayan Bagus ya Untuk Kayak Untuk aku yang Pemula Yang gak Mau terlalu Kelihatan Make up Banget Menurut aku Foundation Ini Bagus Banget Terus juga Dia gak Berasa Bahwa kita Sedang Pakai Foundation Jadi Berasanya Apa ya Kayak Light Banget Kalau aku sih Masih Gak terlalu Kerasa Midnya Yang mungkin Karena baru Diaplikasikan Masih ada Rasa-rasa Gimana ya Kayak Dia Made Tapi tuh Masih tetep Melembabkan Gitu Nah ini Bagusnya Untuk ya Condition ini Jadi walaupun Made Tapi dia masih Melembabkan Jadi gak Bikin kulit kita Yang merasa Langsung Keras gitu Setelah kita Aplikasikan Untuk review Dan swatchesnya Dari Produk The Body Shop Foundation Yang baru ini Yang The Made Clay Ini Semoga kalian Suka Dan jangan lupa Untuk subscribe Channelnya aku Kemudian juga Like Dan juga Comment Kalau misalnya Kalian punya Masukan-masukan Untuk aku Untuk video-video Selanjutnya Thank you for watching Bye-bye